What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Balik dengan guruki Padilla, kita kembali lagi ke Infobasket Harian dari si 15 September 2021. Time Out, geng! Ini adalah Time Out terakhir dari Seattle. Itu jadi kenapa gue bikinnya di outdoor walaupun dingin di sini. Ada angin-anginnya dan juga mendung sekarang ini. Tapi gue menikmati cuaca segar di sini untuk hari terakhir gue di Seattle. Karena besok gue udah cabut ke LA untuk satu malam. Habis itu gue langsung ke Jakarta. Tapi ya, hari ini ada beberapa berita NBA. Itu kenapa gue akhirnya bikin Time Out. Tapi sebelum itu ada beberapa announcement. Yang pertama guys, make sure you guys check out my Trash Talk. Bersama Andovida Lopez. Seru banget obrolannya. Gue tau memang audionya Andoviq main kurang bagus. Tapi please, mohon pengertiannya. Karena memang dia pake airpods. Kalo pake airpods tuh kadang-kadang suaranya memang suka putus-putus. But, masih seru banget sih. Seru banget obrolannya. Jadi don't miss out on that. Kemarin gue baru aja upload part ke-2-nya. Gue baru ganti thumbnailnya. Kemarin thumbnailnya mirip. Jadi itu kayak orang kurang terlalu sadar. Itu adalah part ke-2. Tapi pastikan kalian support Trash Talk tersebut. Dan nanti siang gue akan live chat untuk IBL New Team Announcement. Kita semua penasaran kira-kira 4 tim mana yang akan masuk ke IBL musim datang ini. Gue sih prediksinya Rans sama Hawks kayak udah pasti lah ya. Mungkin sama Evos juga. Mungkin udah pasti masuk ke IBL musim datang. Kira-kira satu lagi siapa tuh ya. Tapi itu adalah prediksi gue. Kalo kalian punya prediksi lain kalian juga bisa tulisnya di komen section di bawah. Jadi kalo you guys are free today. Please make sure you guys join my live chat. And ya. Itu aja sih. Selain itu gue sedih banget. Karena MU gue kalah. Di menit-menit akhir hari ini. Faltai di semua adik Cristiano ngegolin lagi abis itu. Sama young boys men. Habis itu kalah ke bawah bulan 2. Goal men. Sedih banget sih. Langsung trend nih kayaknya ya. Hashtag all yet out. Tapi itu adalah beberapa announcement dari gue. Karena kita masukin langsung ke comment of the day. Comment of the day datangnya dari Nadief Lumi. Akankah Dame akan dipanggil ke Mempora untuk tes doping. Wkwkwk. Karena kemarin kan gue nge-post fotonya di Dame. Badanya gede banget ya sekarang ini ya. Dan kita tau di NBA lagi trending banget. Kemarin itu adalah Darren Fox ya. Yang harus kena drug test. Seperti kayaknya kalau Dame aman lah. Dame kayaknya gak akan dipanggil lah. Tapi gue seneng banget sih liat progresnya Dame. Gue pernah sama Modu sih. Modu mainan Instagram gak sih. Gue pengen tau juga progresnya gimana. Karena ini adalah dua pemain yang dari benua Afrika datang. Untuk dinatolisasi. Dan gue expect mereka bisa. Untuk support. Dan juga kontribusi untuk tim nasional kita ke depannya. Walaupun gue tau mereka masih muda sekali sekarang ini. But. I believe in Dame. And I believe in Modu. Dan kemarin gue suka banget. Ada yang komen juga. Di komen section gue bahwa. Ayo dong kok Rocky. Kira-kira pilih nih pemain Indonesia mana yang bisa keluar. Ataupun juga bisa main di Liga Luar nih. Gue lagi mikir sih. Gue akan bikin kontennya. Gue lagi mikir kira-kira siapa yang bisa ya pemain Indonesia untuk main di Liga Luar. Nanti kalau gue udah nyampe Jakarta. Gue akan buat videonya sih. Semoga gue bisa menemukan beberapa pemain. Yang pantas untuk main di Liga Luar. So shout out to Nadif Hilmi. For the comment. Really appreciate everybody for the comments. Nah sekarang kita langsung masuk aja ke timeout hari ini. Yang pertama jelas. Kalian tau dua hari terakhir ini. Gue barengan sama Isaiah Thomas dan juga Dominic Williams. Gue motretin mereka. Dan juga gue bangun jam 5 pagi. Dua hari terakhir ini. Demi untuk bisa motret dan juga videoin mereka latihan. Mereka latihan lumayan serius sih. Gak ada ekspresi sama sekali sih. Jadi videonya kayak kurang. Kadang-kadang masih kurang gimana gitu. Tapi bagi kalian yang mau ingin melihat latihannya Isaiah Thomas dan juga Dominic Williams. Gue bikin sih kayak klipnya kayak 5 menitan gitu. Dan itu gue bikin eksklusif hanya untuk member saja sekarang ini. Jadi bagi kalian yang ingin melihat. Ayo dong jadi member di channel ini. Ya Isaiah Thomas sama Dominic Williams. Jelas dua pemainnya sedang mencari tim. Dominic Williams katanya terakhir itu sebenarnya hampir sign dengan tim di Romania. Tapi tiba-tiba last minute batal. Kabarnya dia akan ikutan tryoutnya G League. Jadi dia akan dapat kesempatan untuk tryout di G League-nya Denver Nuggets. Gue gak tau nama timnya apa. Tapi dia weekend ini akan berangkat kesana. Hopefully he will get it. Hopefully he will make the team. Sedangkan Isaiah Thomas terakhir itu katanya dia workout sama Dallas Mavericks. Tapi gue gak tau. Dia pun juga belum tau. Kira-kira dia akan kemana. Jadi jangan tanya gue. Dekan gue udah beberapa daya. Poroki udah ada bocorannya belum nih? IT kemana? Gue juga tidak tau guys. Kita semua harus menunggu aja. Tapi IT baik banget orangnya. Dia hari ini pun juga bilang sama gue. Safe travelnya sampai 3 kali guys. Dari mau keluar dari gym sampai keluar mau ke mobilnya. Masih ngomong safe travel. So I really appreciate banget sih orang-orang disini. Dan juga pemain-pemain disini yang sangat terbuka sekali dengan gue. Very happy man. Gue gak pernah nyangka sih kok gue bisa motretin Isaiah Thomas latihannya dia. Walaupun gak di post fotonya di feednya dia. Tapi at least dapet lah dikit lah di story-nya dia. I'm happy. Dan juga Justin Holliday ikutan juga komen hari ini. Di postingan gue yang ada videonya IT sama Dominic Williams. But ada obrolan. Di latihan gue kasih bocoran lah ya. Untuk kalian semua. Obrolan kita saat lagi latihan mereka. IT pengen ke Indonesia. Isaiah Thomas pengen ke Indonesia. Tapi untuk melakukan camp. Jadi gue main tadi. Tadi pagi sih actually omongannya. Jadi tadi pagi gue bilang bahwa harus connect-nya sama DBL. Karena DBL itu gue bilang mereka udah punya strukturnya. Udah tau caranya gimana untuk mengadakan camp. Mereka udah pengalaman. Jadi DBL. Please contact Dominic Williams ataupun IT. Untuk bawa mereka ke Indonesia. Mungkin next year. Kalau pandeminya udah selesai. Karena IT pengen banget sih. Dia penasaran juga dengan budaya basketnya di Indonesia. Gue cuma bisa bantu sounding aja. Bisa bantu sounding aja disini. Kalau DBL is the best man. Untuk collab with untuk basketball camp. Semoga aja nanti one day IT bisa ke Indonesia. Memang bukan camp. Karena gue yakin dia tuh bisa menginspirasi banyak orang. Karena kan dia size-nya kecil gitu ya. Dan orang Indonesia tuh bisa relate banget dengan size-nya dia. Jadi kalau dia ke Indonesia. Menurut gue. Wuh anak-anak Indonesia masih akan terinspirasi sekali. So. Itu adalah cerita gue. Dari mengikuti latihannya IT. Dan juga Dominic Williams. Jam 5 guys. Jam 5 hari ini gue belum tidur lagi. Dari jam 5 pagi nih. But gue selalu semangat banget. Kayaknya jam 5 pagi bangun malah makin segeris sih. Pas harinya. Tapi nanti tidurnya pasti cepet. Kemarin tidurnya jam 9.45 malam. Oke. Itu. Berita pertama. Bukan berita pertama sih. Itu adalah diskusi pertama. Yang kedua adalah kita akan ngomongin tentang Houston Rockets nih. Yang ingin mencarikan partner trade. Untuk memindahkan. John Wall. Jadi John Wall ini. Tampaknya sudah tidak ada di plannya Houston Rockets. Karena John Wall. Eh sorry. Karena Houston Rockets itu ingin memainkan. Ataupun juga develop pemain-pemain mudanya mereka. Tapi tantangannya adalah memindahkan gajinya John Wall. Gajinya John Wall 2 tahun ke depan. Sisa 91,7 juta US dollar. Houston nih selalu cari gara-gara aja sih. Mereka cari masalah untuk dirinya mereka sendiri. Karena. 2 tahun lalu Chris Paul. Mereka harus pindahin gajinya Chris Paul. Lalu mereka. Tuker sama Russell West bro. Russell West itu juga harus dipindahin lagi gajinya. Sekarang. Wah ini makin mati. Ini makin berat. Ini kayaknya gajinya paling besar. Harus dipindahkan sama Houston Rockets. Ya. Susahnya tau gak. Selain gajinya gede. Gue gak tau tim-tim itu masih percaya gak dengan John Wall. John Wall itu udah 2 season terakhirnya. Kita tau gak healthy. Udah kadang-kadang overweight juga. Udah agak gendut juga. Gak konsisten juga mainnya. Jadi. Faktornya banyak banget sih. Untuk memindahin si John Wall ini. Dan katanya buyout itu not in discussion. Karena kita tau kalau ada mereka buyout pun juga. Anjir. Buyoutnya mau berapa. 80 juta. 70 juta US dollar tuh kayak. Bakar duit banget. Jadi si John Wall enak banget. Gak usah main basket lagi. Juga udah bisa retire gitu. Kalau udah di buyout kayak gitu. Sama Houston Rockets. Houston Rockets gue gak tau sih. Gue gak kepikiran si tim mana. Yang bisa ngambil John Wall. Yang satu kepikirin cuma Lost Ace Clippers gue doang sih. Lost Ace Clippers gue. Karena ownersnya gila. Si. Stealth Balmer. Dan Clippers butuh point guard gitu loh. Jadi ini paling masuk akal. Tapi itu harus mindahin Luke Kennard. Karena kita tau Luke sama Marcus Morris. Itu dua pemain gajinya lumayan. 32 juta itu langsung. 16 sama 16. Dan mungkin satu lagi. Either Eric Bledsoe. Ataupun harus mindahin. Siapa lagi. Ivica Zubach. Jadi. Paling mungkin kasih Clippers sih kalau gue sih. Sedangkan tadi ada orang bilang. Mungkin ke O'Kasey. Ke O'Kasey. Mungkin first round picknya banyak. Untuk bisa ditukar. Tapi apakah O'Kasey mau. Nampung si John Wall ini. Gue gak yakin sih. Karena udah ada Shai juga disana ya. Dan juga mungkin Josh Gede pun akan main. Ada main point guardnya juga. Nanti musim mendatang ini. So. Wah ini PRnya gila banget sih. Untuk si Houston Rocketsnya. Ada yang bilang. Yang paling realistis adalah. Di buyout. Abis itu. Di sign dia sama Lakers sama Nets deh. Either Lakers atau Nets yang ada yang sign dia. Bercandaannya fans NB. Kadang gitu ya. Pokoknya kalau ada yang free agent semua. Dan jago. Langsung kalau gak ke Lakers ke Nets. Dan juga kita tau. Lakers abis work out si. Candid Farid ya. Kemarin ini ya. Ya kita liat aja lah. Candid Farid jadi masuk ke Lakers. Atau gak. Mungkin waktu di Summer League. Line of Portland sih gue bilang B banget sih. B-nya B banget sih Candid Farid ini. Ya Rockets ngomain Rockets lagi. Gue bilang sih. Kalau memang gak bisa di buyout. Dan kalau bisa dipindahin. Gak usah dipaksain banget. It's okay. Dia gak main. Dia duduk di pinggir lapangan. Menurut gue tuh juga masih fine. Dia bisa jadi mentor yang bagus. Untuk KPJ. Untuk Jalen Green. Jacob. Lalu juga KJ Martin. Jadi. Menurut gue. Kalau memang gak bisa dapetin partner sekarang. Mungkin mid season. Ataupun juga end of the season. I think that's fine. Tapi ini sih mereka nyusahin diri. Mereka sendiri sih. Si Houston Rockets ini. Lalu berikutnya ada berita. Baru aja masuk dari Shams. Yaitu Aaron Gordon mendapatkan kontrak extension. Dari Denver Nuggets. Sebesar 92 juta. Untuk 4 tahun. Yang gue langsung bilang adalah. Overpaid. Ini. Aaron Gordon. Oke lah. Dia atletis. Dan juga mungkin defense-nya membantu ya. Untuk Denver Nuggets. Tapi. Untuk dibayar. Berapa nih? 23 juta dolar. Setahun. Wuh. Mungkin bisa nyesel gitu. Ntar si Denver Nuggets. Seperti. Seperti mereka mungkin sekarang nyesel gak. Memperpanjang si Jeremy Grant. Menurut gue. Mendingan manjangin. Kasih kontraknya. Kepada si Jeremy Grant aja. Daripada ke Aaron Gordon-nya. But. I don't know man. Mungkin aja gue bisa salah. Tapi. But. For me. This is a bad move. Apalagi nanti. Kalau mereka ingin kasih kontrak extension. Kepada MPJ. Ini mereka. Gonna be really really deep. In. Luxury tax banget sih. Si Denver Nuggets. So. Gue bingung juga sih. Menurut kalian gimana nih. Apakah overpaid atau tidak. 23 juta dolar setahun. Untuk Aaron Gordon. Aaron Gordon sebenarnya. Memang. Awal-awal masuk Denver Nuggets. Semua langsung kayak. Wah. Gila ini cocok banget ya. Sama Jamal Murray. Sama Yoki. Sama ini. Langsung nge-click banget. Tapi. Di playoff. Menurut gue. B.A.C. Kemana ini ya. Gue. Gue sih masih prefer si Jeremy Grant. Tapi memang. Aaron Gordon ini. Of course. Potensinya tinggi juga. Untuk bisa bagus. Bersama Denver Nuggets. Baik. I might be wrong. Kalau gue sih. Tapi bilang. Ini overpaid banget sih. Untuk si Aaron Gordon. Gue ini perlu bikin jargon deh. Aduh. Siapa yang bisa bantuin gue ya. Untuk kasih-kasih ide. Bikin jargon. Biar makin asik time outnya. Gue bisa ngomongnya. Cupu atau apa. Gitu. Kayak kurang asik ya. Jadi. Gue pengen banget sih. Punya jargon-jargon. Untuk time out. Nanti kalau punya ide. Bisa tulis di comment section di bawah. Oke. Itu adalah dua berita NBA hari ini. Yang gue ingin share kepada kalian. Yang berikutnya adalah. Beberapa yang lucu-lucu aja. Kita akan share. Yang pertama adalah Russell Westbrook. Kemarin ke Matt Gala ini ya. Rambutnya ada corak bintang-bintangnya. Waduh. Russell Westbrook ini makin nyentrik aja. Asli. Tapi. Yang lucu adalah. Ada yang ngedit. Dikasih Patrick Star dari Spongebob. Ini gue gak kakek. Gak kakek banget banget liat foto ini. Dan berikutnya ada Josh Giddy nih. Yang bisa tahan kontrak. Dengan Oklahoma City Thunder. Dan di belakangnya kayaknya apartemennya kosong ya. Lalu. Si. Siapa itu namanya? Joe Ingles. Joe Ingles musuh nge-tweet bilang. Ya terus udah tahan kontrak bisa isi lah. Apartemen lu di belakang. Itu juga gak kakek banget menurut gue. Dan yang pemain gue jadi dapet. Tekan. Dapet dewek banyak. Adalah super. Goat gue. Waduh. Kena ankle breaker parah banget ini. Atau pemain Los Angeles Sparks. Gila. Gue bilang itu dia gak sengaja lah. Kesandung itu kakinya. Tapi. Wuh. Gila ini viral. Malu banget sih. Jadi super. But it's okay lah. She's still my goat. Sayang banget nih. Gue gak bisa nonton Storm. Dua hari lagi. Lawan si Phoenix Mercury. Padahal gue pengen banget ketemu. Sama Skylar Diggins. Terus sama ketemu sama Diana Taurasi. Cuma. Belum beruntung. Karena kita akan pulang ke Indonesia. But. Salah satu lagi yang juga menyedihkan dari Seattle Storm adalah si Britney. Si Brianna Stewart. Stewie. Cedera kakinya kemarin pas gue nonton lawan Washington Mystics. Dia pun juga agak pincang pas keluar lapangan. Gue lihat. Dan sangat sakit sekali. Dan akhirnya. Dia kayaknya gak akan bisa main sampai early playoff nanti untuk Seattle Storm. Semoga ya masih bisa masuk playoff nih Seattle Storm. Sampai keluar dari zona playoff aja mereka ya. Terakhir. Ada anak US ini ngedang gila banget. Gila untuk menyelesaikan pertandingan nih. Temen gue kagak mau lompat nih. Kelihatan tuh. Padahal gue lupa namanya siapa ya. Waktu itu kita liput ya. Di Damien ya. Dang. Gue ngeblank banget. Tadi pas gue lagi bikin video ini. Gue inget namanya siapa. Tapi. Dia kagak lompat. Tentu kelihatan nih videonya dikit. Tapi ini gila sih ngedangnya pas lagi latihannya. Dan ya itu aja sih untuk timeoutnya hari ini. Next time you see me. Either I'm in Japan. Or I'm in Jakarta. Dan tutup bikin timeout. Kayaknya mungkin di Jepang sih. Di Jepang gue transit 6 jam guys. 6 jam gue masih belum tau. Atau mau ngapain. Ntar mungkin bisa-bisa kita either live chat. Atau kita bikin timeout sih. Tapi besok gue juga akan trash talk bersama salah satu rising star dari PBA. Yaitu Jamie Malonzo. Kalau kalian belum pernah liat. Please check out his highlights. Salah sih gila-gila banget sih ngedangnya di. Kod garam firma. Di Northport. Di Northport Batang Pier. Dan juga kemarin tuh. Di waktu NCAA itu sempet ngedang. Rocky pagi lah NCAA. Di UAAP. Sorry guys. Udah mau try-trade. Mau ngomong banyak ngacau ya. Di UAAP dia mau main buat Lasal. Dia ngedang di depannya. Terdi Rafaena. Wah itu gila. Sedih trash talk men. Lo harus liat sih halnya sih. Dan ini salah satu pemain yang akan on the rise banget sih di PBA. So I'm excited to interview him. Semoga aja gak batal. But ya itu dulu sih untuk timeoutnya hari ini. Thank you guys for watching. Thank you guys for always supporting this channel. And yeah hopefully I will see everybody today di live chat. And yeah. Jangan bantung like. Jangan bantung komen. I will see you guys later. Peace out. Sub indo by broth3rmax